selamat datang kembali di channel warnanya trader di video kali ini saya akan mengalami untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor cpl pertama tabji kedua dsng ketiga bwpt keempat getsco kelima gelsip ke enam ali ketujuh ssms ke delapan sim ke sembilan jar ke sepul tbla dan terakhir staa langsung saja ke saham pertama ada tabji yang ditutup DG 865 menguat 2,36% kalau dilihat data saksi asing net baik kalau dibuka semuanya tabji ada distribusi langsung saja ketanikannya tabji bangkit lagi mantul dari 800 selamat bagi bapak ibu ada yang beli di level psikologisnya sempat mungkin TP di 900 namun gagal dia tembus tahun ini all time high gak ada cerita gak all time high ya cuman perlu waktu aja mungkin ngebase dulu sideways dulu tapi kalau untuk turun di bawah 800 sepertinya sudah susah potensi tetap all time high tahun ini tabji ya saatnya bangkit apalagi harga komoditas CPO itu bangkit dan sudah di dekat neckline-nya ya pola escanding triangle-nya kalau 4.400 tembus siap-siap uptrend dan begitu juga tabji akan uptrend lanjut all time high target mana bisa sampai 1.000 lebih ya itu aja untuk tabji masih menarik masih menarik cuma kalau ditanya boleh beli gak sekarang tergantung bapak ibu mau siap pakai average down kalau dia koreksi dulu mungkin ke 800 average down dulu ya mungkin bisa jadikan ngebase dulu sebelum dia bangkit nantinya tahun ini tetap peluang besar untuk time high untuk tabji itu aja lanjut DSNG yang ditutup DG975 menguat 14,7% kalau dilihat data saksi asing net baik kalau dibuka sebenarnya DSNG didistribusi DSNG bangkit luar biasa DSNG selamat bagi bapak ibu yang beli yang nekat kalau saya waktu mau itu mau nawar nawar diri 800 tapi gak dikasih seperti itu nawar bawang gak dikasih beli atas malah dibekasi tapi turun kemana arahnya all time high jelas sudah lebih gak bapak ibu hitung aja nih pola cup and handle nya ini view nya seberapa 1100 sampai 1200 itu jadi arahnya masih jauh untuk DSNG tapi disclaimer kalau baru beli harga sekarang apa yang menjadi pertimbangannya apa gara-gara melihat candle hijau berani beli dan ya itu kan bisa aja naik terus ya bisa kalau turun gimana gimana responnya itu yang menjadi pertanyaan untuk bapak ibu sendiri ya itu aja untuk DSNG saat ini menarik besok lanjut gak peluang besar lanjut all time high lah atau hari ini juga sudah all time high dia coba lihat dulu ya dulu high nya ada di 930 955 ya kita lihat sekarang high nya hari ini di berapa nih 985 all time high udah ya udah all time high targetnya noel seribu lah hari ini disclaimer ya karena harga sekarang wait and see sangat ketinggalan ibaratnya kalau melihat kondisi sekarang kecuali nanti ada koreksinya incar itu aja untuk DSNG lanjut BWPT yang ditutup DG57 terkoreksi 1,72% kalau dilihat dari transaksi asing net kalau dibuka semuanya BWPT diakumulasi walaupun tipis BWPT mulai sideways tapi kalau mau lebih aman saya gambar ulang aja deh gak usah jauh-jauh kita tunggu 60 aja kalau tembus 60-61 tuh udah siap-siap bangkit BWPT target mana minimal 80 pokoknya bapak ibu ingat kalau Samsung benar serius uptrend kalau dia tembus 60 tuh minimal ke 80 jadi potensi upset 30% nih kita hitung pola ini aja dari dari bottomnya 50 sampai neckline 61 tuh berapa 75 74 72 itu ya segitulah minimal 15% lah dari 60 yang kita lihat minggu ini kalau tembus 60 harusnya serius naik BWPT lanjut Getsco yang ditutup DG88 menguat 1,14% kalau dilihat data saksi asing net bye kalau dibuka semuanya Getsco ada akumulasi walaupun tipis langsung saja ke teknikannya Getsco saat ini belum ada kelihatan ya cuman kalau melihat harga CPO nya kembali rebound hari ini menguat 1% mudah-mudahan besok bangkit kalau Getsco ini lebih ke grupnya Pak Prayogo ya kalau misalnya besok brand BRPT rebound pekat 2% 3% naik Getsco bisa naik target Getsco mana 100 minggu ini kalau jalan MA200 nya minimal 9798 itu aja untuk Getsco dan kalau mau pakai stop loss Getsco tutup di bawah 86 pertimbangkan stop loss dulu daripada di bawah 80 lanjut LSHIP yang ditutup menguat 2,89% kaget 1065 kalau dilihat data saksi asing net baik kalau dibuka semuanya LSHIP di akumulasi langsung saja kata linkilnya LSHIP bagus gak bagus di grup bordet trader beli LSHIP malah dipucuk sekarang profit targetnya 1080 1100 TP1 TP2 nya 1200 jadi kemana arah LSHIP ya uptrend udah gak ada cerita gak uptrend ini konfirmasi udah breakout dia udah gak best dan terus membentuk hal-hal low dan neckline nya 1030 juga sudah ditembus lagi mudah-mudahan kompeng jadi kalau saya bisa nanti profit di 1100 1120 kan lumayan minggu ini kita lihat ya kalau ditanya boleh beli gak sekarang ya tergantung bapak ibu lah pokoknya ini aja kalau bapak ibu mau beli dan ternyata dia turun dulu ya sabar yang penting bapak ibu siap app rush down kalau mau app rush down sinyal untuk sam-sam CPO itu uptrend sampai akhir tahun mudah-mudahan ya kenapa ini dia sudah mematahkan trend down trendnya semenjak Juli 2022 2 tahun yang lalu sudah downtrend dan ya palingan nge-best 1 bulan ini nge-best dulu apakah nge-best di atas atau di bawah ini dan kalau ditembus 1100 itu uptrend jauh arahnya ya bahkan bisa jadi arahnya nih nanti 1500 untuk Lship kita lihat perkembangannya nanti kita gak tahu ceritanya apa untuk Lship trend jangka peneknya ya mestinya gak turun di bawah 1030 1050 lagi untuk Lship besok atau hari ini itu harusnya mestinya ya jalan lanjut 1100 mudah-mudahan sampai minggu ini disclaimer lanjut Aali yang ditutup Degan 6700 menguat 1,51% kalau dilihat data saksi asing net baik kalau dibuka semuanya Aali diakumulasi masuk saja ke tekniknya Aali bagus nah kalau Bapak Ibu mau Aali yang belum naik banyak Aali baru bagi dipiden dipidennya tapi kecil gak nyampe 2% kalau dia tempus 7000 awal uptrendnya ini dia sudah uptrend sudah mematahkan trend down trend dan sudah diatas M200 tinggal tunggu tempus 7000 target minimal 8000 jadi ada potensi upset 13% dari harga sekarang potensi upsetnya 16% sampai 13% kumpulin jelek-jeleknya 6000 kalaupun dia turun itu pun bisa gak sampai mungkin MA200nya di 6500 6400 saja koreksinya dia palingan tapi kembali lagi disclaimer karena analisa saya juga bisa ini nge-best tetap habis itu dia beri 7000 kalau gak minggu ini minggu depan kita lihat Aali lanjut SSMS yang ditutup diaga 1120 menguat 2,75% kalau dilihat data saksi asing net bye kalau dia bakal semanginya SSMS kalau dia bakal semanginya SSMS diakumulasi langsung saja SSMS siap-siap bangkit targetnya 1280 1300 ya kalau Bapak Ibu mau ini kesempatan supportnya Bapak Ibu bisa pakai 1050 1060 saatnya ini saya gambar ulang ya view-nya mungkin Bapak Ibu bingung melihatnya seperti ini ini bisa terjadi continuous pattern pola cup and handle seperti ini ini juga bisa dibilang continuous pattern setelah dia membentuk pola rounding bottom mana rounding bottom ini nah ini ini bisa dibilang rounding bottom ditutup dulu ini rounding bottom ini continuous patternnya nge-base atau bisa pola cup and handle tadi kalau ditembus 1150 gas 1300 arah SSMS ya disclaimer lanjut SIM yang ditutup di harga 404 menguat 0,49% kalau dilihat data saksi asing net bye kalau dibuka sumar ini SIM didistribusi SIM saatnya kalau Bapak Ibu mau sekarang kumpulin 400 sampai 390 kecil kemungkinan kalau dia turun lagi di bawah 390 targetnya kalau tembus 420 itu 500 kita targetkan jangan pendek-pendek ini persimpangan jalan yang cukup tingginya 480 minimal pokoknya tembus gas kenapa berani seperti itu targetnya ini Bapak Ibu hitung rounding bottom ini kalau dia tembus 420 tuh 480 arahnya ya kesempatan sekarang tapi disclaimer lagi ya Bapak Ibu perhatikan volume meningkat MACD hampir golden cross lagi jadi lebih cenderung ke atas haram sama CPO signal uptrend itu aja lanjut jar yang ditutup DGA 264 menguat 2,32% asing net buy kalau di bawah sebagiannya jar di akumulasi langsung saja ke TK nya nah jar siap-siap bangkit kah besok atau hari ini ya karena saya uploadnya pagi ini supportnya Bapak Ibu bisa pakai jauh agak supportnya 250 tetap 250-254 ya mungkin di 5% lah cut loss tapi kalau jalan ya Bapak Ibu tahu aja gimana kalau Jarni jalan sat-sat-sat-sat-nya tinggi tuh cut lossnya misalnya 5% udah ideal dengan target profit minimal 8,4% dan kalau ditembus ini target selanjutnya itu 30-20 itu pasti dapat pokoknya pola KPH hendalnya ini kalau minggu ini terkonfirmasi breakout pokoknya tutup di atas berapa nih 280 bahkan kalau ditutup di atas 290 udah konfirmasi pola KPH targetnya 360-380 ini pola KPH kita lihat minggu ini untuk JAR JAR menarik itu aja untuk JAR lanjut TBLA yang ditutup di harga 650 menguat 0,7% kalau dilihat data sasi asing net sell kalau dibuka semuanya TBLA didistribusi langsung saja ke teknikannya TBLA kalau hari ini rebound tembus 660 menarik target minimal 700 kita lihat minggu ini minggu ini harus rebound pokoknya tembus 660 minggu ini resistennya tembus lagi hari ini atau besok buy on breakout 660 tembus buy target 700 minimal siap-siap uptrend gak tahun ini iya siap-siap uptrend neckline-nya 700 tembus siap-siap jauh arahnya kalau melihat historinya resisten kuatnya itu ada di 880 900 jadi ada potensi upside itu sekitaran 20% kalau dari 700 720 tuh lumayan kita lihat awal kebangkitan kah bulan ini untuk sam-sam CPO kalau benar menarik kalau bapak ibu ragu-ragu dengan TBLA bisa pilih yang big cap-nya yang belum naik banyak tadi ada SIM SSMS atau yang lebih aman ALI LSIP juga bisa tab-G udah rally panjang DSNG udah naik tinggi juga get score kalau mau yang volatilitas bisa tapi disclaimer pilih aja bapak ibu yang mana suka itu aja untuk TBLA saham terakhir ada STAA yang ditutup di harga 875 menguat 1,74% kalau dilihat data saksi asing net baik kalau di bakar semarinya STAA sama aja antara akumulasi dan distribusi langsung saja STAA siap-siap bangkit cuman ini sepertinya saham crossing mungkin repo juga tapi kalau ditembus 900 hari ini atau besok siap-siap uptrend awal bangkitnya kenapa saya bilang awal bangkitnya karena dia mematahkan atau menembus resisten yang cukup kuat dari Juni 2023 awal bangkit target bangkitnya kemana minimal persimpangan jalan 1000 dari 900 ke 1000 10% itu lumayan dan ya bisa 1200 kita lihat ke depannya aja ya untuk STAA cukup sampai di sini video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel Bornaet Tadar ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng untuk ada kritik saran atau pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa ganti trading bersama Bornaet Trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio kalau tertarik DM Instagram Bornaet Trader sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan Sampai jumpa